Oke guys, kembali lagi bersama gue, Endri, di channel Endri Mulan. So, pada kali hari ini, gue akan membagikan bagaimana caranya kalian mengikuti misi Guild Explore. Tapi sebelum video guys, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, komen, dan share semuanya-manyanya. Dan terima kasih sudah luangin waktu dan kita langsung pada intinya guys. Nah, disini Endri sudah berada di dalam Guild ya. Nah, kita langsung aja menuju ke Explore Guild Mission di dalam Guild itu sendiri guys. Nah, pertama kalian pergi ke tempat kakek ini. Nah, ini penting banget guys karena selain kalian dapat beri buku XP dan yang paling penting adalah kalian dapat stun ya. Nah, stun yang ini cuy. Nah, stun ini nanti kalian bisa upgrade. Sekarang ini tunjukin bagaimana caranya dan kalian tuh harus ngapain guys. Nah, disini kalau kita lihat di Pertahan, ada beberapa item ya. Yang pertama seperti kristal biru dan chest tentunya. Dan ada beberapa kayak tanda seru gini guys ya. Intinya guys, ini langkahnya terbatas guys ya. Disini ini cuma dibagi sekitar 72 langkah. Kalian bisa lihat energi di atas ini sebelah kanan. Dan kemungkinan saranannya jangan kalian beli langkahnya ini. Itu bisa dengan Devil Freight. Tapi saranannya jangan. Itu rugi banget guys. Yang paling penting adalah kalian claim dulu ya. Kalian ambil dulu chest-chestnya semua dan tanda serunya guys. Kristal belakangan. Kristal biru tuh belakangannya. Kalian ambil dulu chest-chestnya dan tanda serunya ini. Dan juga nanti namanya fitur boss ini guys. Tapi ini belum dibuka ya fitur boss ya. Kemungkinan besok nah seperti ini. Ambil dulu chestnya. Sampai lagi. Kalau misalkan jangkauannya ada tong gitu ya. Kalian ambil aja cuy. Kalau jangkauannya agak jauh jangan. Kita makan ambil chest-chestnya dulu dengan tanda serunya. Nah ini ada chest lagi. Lagi nah disini ada tanda biru ya. Nah tanda seru biru ini item juga. Kalian harus nampilnya. Nah kita nampil dulu guys. Oh ternyata belum bisa ya. Jadi mungkin ada beberapa yang tanda seru yang harus kita ambil dulu. Berarti mungkin kita disuruh ambil tanda seru yang lain gitu. Kalian jangan panik misalnya bang kalau gak bisa clean ya. Nah kalian pergi dulu ke tanda seru yang lain. Nah sini bakal meng-clean chest-chestnya dulu. Ini yang paling penting orangnya ya. Nah kalau misalkan ada kayak tanda seru seperti orang ini. Ini better. Kalian bisa ikuti saja. Misalnya ini bakalan pakai Luffy ya. Jadi intinya seperti itu guys. Kalian cari dulu chestnya dan tanda serunya. Setelah itu baru kalian clean apa kristal-kristalnya guys ya. Pokoknya seluruhnya itu kalian explore aja. Ini kita disuruh menintar-mintar aja guys. Tapi disini anime medalnya udah seratus. Jadi barilnya ada cuy. Uh. Ini jatuh juga. Okay. Oke kita udah selesai beton. Nah kalau misalkan kayak tanda suruh orang ini kan tanda suruh orang tadi. Jadi bisa dapat di XP beri juga lumayan. Jadi penting banget kalian jangan sampai lewati setiap hari ya. Guil explore itu penting banget ya. Jadi bagi kalian yang belum gabung guil aneh saranin kalian gabung dulu. Kalau nggak tahu caranya itu ya kalian bisa lihat di kiri kiri pola kanan atas ya. Oke kalian bisa lihat disitu videonya dulu bagaimana cara ikut gabung guil aneh dan fitur apa-apa aja dan di guild dan jadi kurang lebih seperti itu guys. Kalian explore dulu sampai habis. Clean dulu mana yang penting ya. Kalau sesuai jangkauan ya kalian lihat ada yang laki kristal gitu. Kalau jangkauannya dekat gitu. Ini perlu kita ambil dulu chest-chestnya. Seberapa dekat ya. Seberapa dekat jangkauannya ambil aja guys. Kalau misalkan kalian belum punya duit ataupun misalkan kalian mainnya tuh di server yang jauh gitu ya. Nggak ada temen kalian bikin aja duit sendiri. Karena fiturnya ini sayang banget guys. Kalau misalkan kalian itu nggak ngejalanin. Waduh. Serius tuh. Lagi banget. Ini banyak kali beri, banyak kali karku skill ya. Yang bisa kalian claim gitu. Nah kayak gini ya. Nah. Segini kan aneh langkahnya udah habis ya. Jadi kita tunggu aja. Tunggu aja dia reset. Ini kan ada mundurnya 4 menit. 22 detik ya. Gue bakal reset setiap 20 energi dia reset. Kalau nggak salah nih. 20 energi 20 kali langkah ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian udah explore bulit semua. Udah kalian claim semua. Nanti otomatis kalian bakalan dapat ya. Kalian jangan lupa ya. Kalian claim yang chest di bawah ini guys. Ini yang penting coy. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Nah. Sekarang ini bakalan tunjukin buat apa batu-batu itu. Nah batu-batu itu disini guys. Kalian pergi ke menu sebelah kanan ini. Nah. Kalian bisa lihat ya. Icon kristal yang di tengah-tengah ini. Nah disini guys. Ini merupakan batu-batu yang sesuai devil fruit ya. Disini ada pengguna devil fruit kayak. Ini nggak bisa apa. Translate ya. Tapi kalau misalkan ya maklumnya aja guys. Efek males ya. Jadi kalian bisa translate satu per satu ya. Kalau misalkan kalian mau tahu detailnya. Tapi intinya ini menambah damage. Power CP dan BP kalian. Jadi kalian up pakai batu ini guys. Nah. Kalian up aja sejajar ya. Tidak perlu lebih ke kanan dan ke kiri. Misalkan disini kan. Ini 48, 48, 48. Jadi di bawahnya gitu juga coy. Nah. 48, 48, 48 dan seterusnya. Seperti itu guys. Seimbang lah intibarannya. Guit rata ya stone ya. Nah. Jadi seperti itu guys. Guit bagaimana export dan batu itu fungsinya buat apa. Dan jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, dan komen video ini. Dan tetap stay tune di entry monona. Dan jangan lupa nantikan video ini selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Andi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AM Gaming. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax